PEMBICARA 1 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 Udah selesai adu beam dan menang. Terus diakhiri dengan pukulan, temen-temen. Ini kayak di Gridman kemarin yang di episode terakhir. Yang dia noncok Alexis itu, temen-temen. Aduh, keren banget lah. Wah, bener-bener luar biasa. Ini easter egg-nya dikebawa semua, temen-temen. Dan berakhir dengan ledakan. Dan juga kita bisa ngeliat close-up-nya. Dainarex yang ditunggangin sama Gridknight-nya, temen-temen. Wah, keren banget sih ini. Tapi di saat yang bersamaan, si Gauma mati. Si Gauma mati di sini dan dia sempat ninggalin kata-kata terakhir. Bahwa dia nggak mau ngerepotin yang lain lagi. Dan dia yakin. Walaupun dia nggak bisa bertemu dengan Tuhan Putri yang dia cari. Tapi pada akhirnya sebagai gantinya bertemu dengan temen-temen yang luar biasa ini. Dan si Gauma ini berhasil mengubah kehidupan mereka. Jadi lebih baik gitu lah, temen-temen. Dan ini kalian bakal tau di endingnya, temen-temen. Abis itu, wah ini adegan yang luar biasa. Scars all shine like stars. Wah ini keren banget. Sumpah jadi 6 bintang gitu. Terus ini si Dainarex-nya juga ikutan mati. Kan pas Gauma mati, jadi warnanya jadi gelap gitu. Udah kayak Gundam sih, temen-temen. Pas energi Gundam-nya abis, warnanya hilang gitu. Keren banget. Kayaknya ngambil referensi dari V-Shift Down ya, temen-temen. Oh my god. Keren banget sih ini. Jadi feelnya kerasa gitu, sedih ya temen-temen. Dan ya yang bener aja sih. Ini Dainarex sebenernya ga bisa gerak lagi dan dibopong sama Great Knight. Terus langsung time skip 3 bulan kemudian hidup mereka udah berubah banget. Jadi lebih baik lah seenggaknya. Tapi sih Cise doang ini ya temen-temen yang ga ada perubahan sama sekali. Kayaknya. Ini si Koyomi akhirnya pake kekuatan orang dalem. Ya suami dari temennya itu kemarin. Jadi mungkin dia masih bisa ketemu sama Yomogi ya. Karena dia kerja disitu juga mungkin. Eh tunggu. Ini supermarket tempat Yomogi kerja tuh beda ga sih sama tempatnya si Koyomi sekarang. Memang aduh misteri lagi. Tapi udahlah. Ini kan yang penting sudah mendapatkan ending yang baik temen-temen. Dan sebelum kita membahas lebih jauh. Ini sebelumnya saya lupa temen-temen. Ini mereka berkumpul di tempatnya Gaoma temen-temen. Dan si Koyomi disini potong rambut kan temen-temen. Sampai gak dikenalin namanya lain. Aduh kacau temen-temen. Emang ciri khas orang kalau udah melekat tuh gitu temen-temen. Susah dilupain tapi sekalinya berubah ya kita bisa lupa gitu. Kadang-kadang seperti itu temen-temen ya. Apalagi kalau berubahnya drastis banget lah ya. Dan disini kita mengucapkan selamat tinggal pada Anti dan juga Anosilus temen-temen. Dan juga mereka membawa Goldburn dan Dynarex temen-temen. Terus. Dan juga. Si Chisei akhirnya bisa merelakan si Goldburn temen-temen. Dan akhirnya si siapa ini namanya? Si Yume dan Yomogi ya temen-temen. Mereka lagi ada festival. Kayaknya festival Halloween ya temen-temen. Terus mereka lagi jaga. Giliran jaga kafe terus. Ya disini kalian bisa lihat. Dengan baik temen-temen. Bahwa akhirnya mereka pacaran temen-temen. Oh my god. Ini aduh. Wah support lah. Suka saya lihat perkembangan hubungannya mereka dari awal banget. Sampai ending story ya temen-temen. Akhirnya mereka bisa bersatu. Dan itu semua berkat Gauma temen-temen. Seperti yang kalian lihat. Di tangan mereka ada bekas luka. Itu mirip seperti punya Gauma. Dan mereka berharap itu gak menghilang. Supaya bisa tetap ingat sama Gauma. Orang yang sudah menyatukan mereka berdua temen-temen. Ya mungkin seperti itu temen-temen. Ini bener-bener. Wah so sweet banget lah. Terusnya si Yomogi sempat teringat tentang percakapannya dia sama Shizumo. Kan diantara semua pengarut Egenetika Kaiju ini yang gak berinteraksi sama sekali. Kan cuma Shizumo ya temen-temen. Karena dia gak ngomong apa-apa sama sekali. Tapi si Yomogi ini denger dia ngomong tentang kebebasan Kaiju dan lain sebagainya. Karena logikanya Kaiju tuh gak bisa dimengerti manusia. Gara-gara logikanya Kaiju ini udah diatasnya mereka temen-temen. Jadi dia merasa kalau Egenetika Kaiju ini adalah orang terpilih. Yang bisa mengerti dan berusaha untuk membawa kebebasan pada manusia gitu. Jangan cara apa ya nyembah Kaiju atau apapun atau dimusnahin. Pasti kurang jelas juga sih. Tapi ya kira-kira seperti itulah temen-temen. Mungkin mereka mencari pengikut yang gak mau diikut. Gak mau ngikut itu dimusnahin sama mereka. Mungkin seperti itu temen-temen ya. Tapi ya si Yomogi ini punya potensi buat menjadi seperti mereka ya. Seperti yang kita tahu dari episode-episode sebelumnya. Yang kali ini baru berhasil melakukan instans domination. Tapi dia menyayangkan itu semua karena dia memilih kehidupannya yang biasa temen-temen. Apalagi sekarang dia udah ada Yume. Gitu. Di ending akhirnya si Gauma kayaknya sudah hilang ya jasadnya temen-temen. Karena dia sudah mati juga dan setelah si anti dan nano silsus sampai di tujuan mereka. Akhirnya Dynarex bangkit kembali. Dan kayaknya ini tanda-tanda bakalan ada sesuatu temen-temen. Terus dan kita juga dikasih liat bakal ada sequel baru lagi. Dimana Great Man bakal bertemu dengan Dynazenon. Wah ini luar biasa sekali temen-temen. Baru aja tamat udah disuguhin beginian. Dan akhirnya saya salah kemarin yang figur biru itu. Ternyata gak ditampilin temen-temen. Yaudah lah temen-temen. Untung saya gak ngomong macem-macem abis itu. Ah udahlah. Dariin aja temen-temen. Jadi seperti itu aja temen-temen. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti sampai akhir. Dan juga apakah konten Dynazenon bakal berakhir sampai sini. Enggak temen-temen. Kita masih bakal bahas tentang komponen-komponennya. Dan juga wujud penggabungannya. Abis itu mungkin kita bakal bahas karakter-karakternya. Karena kemarin belum sempat dibahas detail temen-temen. Mungkin ya temen-temen. Kalau karakternya. Tapi yang pasti kita bakalan bahas komponen-komponennya Dynazenon. Sama Great Knight juga temen-temen. Jadi kalian tunggu aja. Terima kasih sudah mengikuti channel saya selama ini. Dan juga seperti biasa jangan lupa like, komen, share. Dan juga subscribe ya temen-temen. Aduh sampe mau nangis ini. Aduh masih kebayang-bayang endingnya. Wah luar biasa lah. Jangan lupa ya. Like, komen, share. Dan juga subscribe. Tekan bell-nya supaya gak ketinggalan. See you again. We shot and have a nice day. Tara, bye.